Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel apa urban pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat compost dengan film composting disini saya menggunakan 3 buah ember ember yang pertama saya pasang keran di bagian bawahnya ini tidak bolong jadi fungsinya untuk menampung air hasil sisa dari permikompos sehingga nanti kalau sudah penuh ini tinggal dibuka kerannya kita bisa langsung dikasihkan ke tanaman sebagai tubuh organik ember yang kedua ini disimpan setelah ember yang pertama di dalamnya saya isi dengan cacing dan medianya jadi cacing tinggal disini bersama teman-temannya kita kasih media yang sudah nyaman bagi cacing yaitu compost atau dari pcs sapi atau kotoran sapi yang sudah dingin ini dibawahnya dikasih bolong ini untuk supaya cairan hasil permikomposting mengalir ke dalam ember penampungan yang ini kita susun seperti ini dan ini ember yang terakhir ini fungsinya untuk menampung sampah organik jadi sampah-sampah organik kita kumpulkan disini kita simpan disini dan setelah itu kita susun seperti ini jadi ini yang paling atas tempat sampah organik ini sampah organiknya buah-buahan yang sudah membusuk dari tempat penjualan buas yang tidak laku daripada dibiarkan begitu saja jadi kita simpan ke dalam ember-ember tadi sebagai makanan bagi cacing berikutnya terakhir ke dalam membeli panas agar untung terus gus ini kelihatan ada cacingnya cacingnya sudah besar jadi dia akan cepat berkembang biak bertelur di dalam media ini dari proses permicomposting dengan menggunakan ember seperti ini kita bisa mendapatkan 3 manfaat sekaligus yang pertama kita bisa menghasilkan atau mengambil pupuk cair organik yang kedua kita bisa mengambil pupuk organik yang padatnya yaitu mulia kacing yang ada di dalam sini terus yang ketiga kita bisa mengambil cacingnya itu sendiri jadi cacing atau biomas dari cacing itu bisa kita ambil setelah mereka berkembang biak bisa kita jual atau kita berbanyak lagi diternak atau dibudidayakan selain itu kita bisa memanfaatkan sampah-sampah organik baik di rumah tangga ataupun dari toko sayur atau toko buah-buahan daripada dibuang secara percuma kita memanfaatkan sebagai pakan cacing demikian sedikit sharing saya di hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.